Bapak Ibu, Saudara Saudari, Adik-adik para Sahabat Yesus di Parogi Santo Yeso Medari dan di Stasi Santo Tomas Hayogan dan juga para Sahabat Yesus dimanapun Anda berada Marilah kita kembali belajar ilmu jati pada hari Minggu tanggal 3 Januari tahun 2021 bersama dengan gereja pada hari Minggu itu kita merayakan Hari Raya Penampakan Tuhan Marilah kita mengawali belajar ilmu jati kita dengan berdoa dalam nama Bapak Putra dan Roh Kudus Amin Ya Allah pada hari ini dengan bimbingan bintang Engkau telah memayukan Putra Tunggalmu kepada bangsa-bangsa kami mohon semoga kami yang telah mengenal Engkau dalam iman telah Engkau perkenankan memandang wajahmu dalam kemuliaan dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami yang bersama dengan Engkau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa Amin Saudara-saudariku para Sahabat Yesus kita bersama-sama akan belajar ilmu jati dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 2 ayat 1 sampai dengan 12 pada zaman pemerintahan Raja Herodes sesudah Yesus dilahirkan di Bad Lahem di tanah Judea datanglah orang-orang maju dari timur ke Yerusalem mereka bertanya-tanya dimanakah Raja Yahudi yang baru dilahirkan itu kami telah melihat bintangnya di ufuk timur dan kami datang untuk menyembah dia mendengar hal itu terkejutlah Raja Herodes beserta seluruh Yerusalem maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi lalu dimintanya keterangan dari mereka dimana Mesias akan dilahirkan mereka berkata kepadanya di Bad Lahem di tanah Judea karena beginilah ada tertulis dalam kitab Nabi dan Engkau Bad Lahem di tanah Yehuda engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda karena daripada mulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka kapan bintang itu nampak kemudian ia menyuruh mereka ke Bad Lahem katanya pergilah dan selidikilah dengan seksama hal ikbal anak itu dan segera sesudah kamu menemukan dia kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia setelah mendengar kata-kata Raja Herodes berangkatlah para majus itu dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendaului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada melihat bintang itu sangat bersuka citalah mereka maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya lalu mereka sujud menyembah dia mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada anak itu yaitu emas, kemenyan, dan mur kemudian karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes mereka pun pulang ke negerinya lewat jalan lain demikianlah indir Tuhan kita terpujilah Kristus para sahabat Yesus yang terkasih pada riaya penampakan Tuhan ini kita semua diberitakan tentang keterlibatan Allah terhadap keselamatan kita di dalam hidup manusia dan bangsa-bangsa yakni dengan kehadiran Yesus yang lalu akhirnya didatangi oleh orang-orang majus dari timur yang mengikuti pimpinan bintang dan juga karena dituntun oleh Allah sendiri untuk menyatakan bahwa Sang Mesia setelah lahir dan Sang Mesia setelah berpihak kepada manusia karena dia adalah tanda kebaikan Allah karena dia adalah penampakan Allah sendiri nah kalau Yesus itu adalah penampakan Allah dan dia adalah Sang Kebenaran maka orang-orang yang mencari itu akan datang kepadanya dan itu dinyatakan atau ditunjukkan buktinya adalah dengan orang majus yang mencari Sang Mesias dan orang-orang yang mencari kebenaran itu tidak disuruh oleh siapapun tetapi kebenaran itulah yang menampakkan diri sehingga akhirnya menarik orang-orang yang mencarinya untuk datang kepadanya Saudara-saudariku yang terkasih semoga juga keterlibatan kita panggilan kita akan hidup iman kita kepada Yesus itu didasari karena kebenaran yang menarik kita kebenaran yang menampakkan diri Allah yang tinggal di dalam diri Kristus atau Kristus sendirilah kehadiran Allah itu menarik kita sehingga tidak dipengaruhi oleh siapapun tetapi lalu panggilan itu menuntun kita kepada kebenaran seperti bintang yang diikuti oleh para majus yang menunjukkan di mana anak itu berada Saudara-saudariku marilah kita mengayati itu dan bersyukur akan hal itu sehingga kita boleh untuk bertemu dengan Allah sendiri di dalam kebenaran di dalam Kristus dan kita boleh memilih menjadi orang-orang yang mencari kebenaran hidup oleh karenanya atau takut karena kebenaran dan ingin melenyapkan atau ingin menutupi sebagaimana Herodes dan yang terjadi sekarang ini dalam dunia sekarang ini orang mungkin tidak lagi jeli terhadap kebenaran karena begitu banyak kebenaran tersebar dan bahkan orang mungkin ingin menyatakan bahwa dia memiliki kebenaran atau kebenaran itu bisa ada di dalam dirinya padahal kalau semua orang mengaku seperti itu lalu tidak pernah jelas dan dunia sekarang ini di tengah mengalami itu Saudara-saudari di tengah kegambangan dunia sekarang ini yang begitu banyak kebenaran marilah kita tetap setia kepada Sang Kebenaran Sejati dengan seperti orang majus itu yang dituntut oleh bintang yang mengarahkan kita kepada Sang Kebenaran Sejati semoga kita tidak menjadi orang-orang yang mengejut pengecut yang ingin menguasai kebenaran ingin menutupi kebenaran karena egoisme seperti Herodes tetapi mau untuk mewartakan kebenaran itu kepada siapapun karena kita telah dipanggil dan ditarik secara khusus oleh kebenaran itu sendiri kita mohon berkat Tuhan kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Rokudu seperti pada permulaan segala selalu dan panjang segala abad Amin Ya Yesus jadikanlah hati kami seperti hati Tuhan bersamamu dan bersama rohmu kita semua hidup kita perjuangan kita untuk tetap setia kepada kebenaran dan terarah kepadanya karena Ia sendiri yang memanggil kita senantias dibimbing dilindungi diberkati oleh Yang Maha Kuasa Bapak Putra dan Rokudus Amin